Halo teman-teman, di video ini admin akan jelaskan teknis-teknis untuk mengambil video atau mengupload video di reels facebook sekarang disini sebenarnya ada teknis yang memang sudah diwajibkan teman-teman ini termasuk salah satu persyaratan ya untuk membuat konten di reels di facebook nah jadi memang kebanyakan ya teman-teman kita yang mungkin membuat konten itu ya asal aja nah karena disini ada aturan ukuran mulai dari rasionya, cara pengambilan videonya termasuk disitu ukuran bentuk videonya nah jadi disini bisa kita lihat ya dan nanti admin akan setting ya nanti admin akan jelaskan bagaimana cara mengaturnya ya nah misalnya teman-teman nantinya mau membuat video reels dan ada teknis-teknisnya ya dan itu harus dipenuhi ya baik itu di android ya maupun di ios ya atau di apple ya nah jadi disini kita bisa lihat ini ada keterangan mungkin banyak teman-teman yang kurang ya update informasi ini dan mudah-mudahan dengan menonton video ini teman-teman paham cara-cara untuk upload video reels di facebooknya ya nah jadi disini disini teman-teman ya kita bisa lihat secara bersama nah kita bisa lihat disini tentangnya nah itu disini sebenarnya sudah dibuat ya aturan tersebut ini hal wajib, hal yang wajib kita lihat di bagian sini nah ini dia perseratan teknis nah kalau kita baca disini reels itu tersedia di lebih dari 150 negara di seluruh dunia untuk perangkat ios dan android jadi agar bisa mengunggah reels spesifik teknis dan perseratan konten berikut ini harus dipenuhi jadi itu kan itu diharuskan ya harus dipenuhi yang pertama disini kita lihat perseratan teknisnya spesifik format ya mulai dari format perangkat untuk reels tercantum di bawah ini baik itu apple atau ios ya dan google ataupun android ya karena disini untuk aturan mulai dari durasi tentunya teman-teman tahu ya paham ya durasinya ya seperti itu lamanya kita kamerakan ya atau video ini ya mulai dari 03 detik sampai 60 detik maksimalnya 90 detik kalau misalnya di instagram tapi kalau di reels facebook itu 0,3 detik sampai 60 detik jadi itu durasi kemudian format ya formatnya tentunya adalah mp4 ya jadi video nah kemudian minimum ini apa namanya itu rasio ya rasio apanya teman-teman atau untuk kecerahan ya kalau misalnya kita nonton ya itu 1080 dan disini video akan dibatasi pada 720 piksel ya setelah diunggah nanti admin akan jelaskan bagaimana cara settingnya ya kemudian rasio aspek unggahan ya itu perbandingan 9 titik 16 atau 9 banding 16 kan ada dua itu ya kalau 9 banding 16 itu ya lurus seperti ini dia ya nah kalau misalnya kita 16 banding 9 itu dia seperti ini videonya jadi ini yang di ini teman-teman ya yang termasuk di persyaratan yang harus dipenuhi sini secara berdiri kita videonya oke itu persyaratan yang detail nah bagaimana cara mengaturnya misalnya ini kan ada minimum seri untuk pikselnya ini ya untuk besaran apanya kualitasnya begitu ya nah kita boleh setting misalnya ini kamera kamu ya sini nah jadi ini kan di kamera nah kemudian disini kita klik video ya kan kita mau video tentunya disini seperti ini ya 9 banding 16 kemudian kita klik di bagian ini pengaturan mungkin setiap HP beda ya pokoknya kunjungin pengaturan nah jadi disini ini dia resolusi video nah ini dia tadi ya resolusinya untuk apa kecerhannya ya kualitasnya begitu ya disini ada tersedia 1080p dan 720p jadi kita pilih yang 1080p ini oke silahkan dipilih karena disini nantinya itu kalau ditonton orang itu apa hasilnya journey ya journey nggak buram gitu oke itu untuk resolusi video ya kemudian disini tentunya dari apa tadi perbandingan tadi ya seperti ini aja nah itu ada berapa itu ada tiga ya mulai dari apa durasi kemudian untuk ini ya cara ngambil video perbandingan kemudian resolusinya seperti itu jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman dan itu memang sudah diwajibkan ya disini di persyaratan ya ini wajib kita penuhi jadi kira-kira begitu untuk informasi ya mengenai teknis untuk mengupload video di Reels dan semoga informasi ini seru manfaat bagi teman-teman yang sedang mengebut ataupun mengejar untuk monetisasi akun Facebook baik itu Facebook Pro maupun Vanspec ya atau halamannya jadi semoga teman-teman makin semangat lagi untuk buat konten sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati